Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Di channel Hans Rekumen Service Back to my channel Terima kasih telah mengklik video ini ya Terima kasih Terima kasih Biah kabari dulu Biah kabari bosku Semoga bos-bosku semuanya Selalu sehat Rezekinya Tambah lancar Tambah sukses Tambah berkalah Amin Semangat Oke sekarang Saya Kedatangan Pasien Pagi pasien Ekonika Ini sebuah Speaker aktif Speaker aktif Atau Home theater Mini Mini home theater Atau speaker komputer Jadi katakan Speaker komputer Atau mini home theater Harapnya Dasrubah Atau simbada Kalau tidak simbada Ada simbada Saya rusaknya Katanya Kalau dinyalakan Dinyalakan Untuk Mengutar musik Pengarah suara Itu Krosak-krosak Jadi ada Krosak-krosak Terus Untuk speaker Luar ya Pan Segera speaker Ada Satu speaker Super 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 Dan dua speaker Untuk Ini Seseorang Dinyalakan Saya Buka dulu Ya Busku Bismillah Tidak Bukaan Saya Buka Dinyalakan Buka Dinyalakan jadi ini ini home theater atau speaker-romputer lengkapnya sudah sudah saya dapatkan kita pokoknya ini satu sekali sini aku oke ini speakernya ternyata simbada bukan da-zumba ya simbada jadi speakernya ya kalau simbada itu mereknya terkenal lah mantep gitu ya suaranya juga mantep ya jadi mereknya simbada ini ditutup speaker yang ada tulisannya simbada bentar nah ini ada tulisan simbada oke Oh ternyata rusaknya ini pada ternyata kerusakannya terletak pada ini ya sokat atau cek ya cek cek female kalau nggak salah ya eh miling sokat nil 3,5 3,5 mm sokat ya cek ke dua speaker ini dua speaker ini ya output output dari power amplifier yang di dalam terus inputnya masuk ke dua speaker ini jadi yang rusak mereka ini ya ini nggak rusak oke langsung aja ke proses eksekusi oke bosku langsung aja kita bongkar ya speakernya belum itu saya coba dulu saya nyalakan dulu ya speakernya udah saya tancapkan saya nyalakan oke saya tancapkan ini kabel input dan output speaker inputnya ya ya oke ini sudah saya ini saya coba dulu saya nyalakan ya speaker apa ini speaker aktif atau mini home titernya ini dan ternyata betul rusak di bagian cek male cek male 3,5 mm bagian output dan input ke sini ya speaker ternyata potensi ini juga rusak ya tone kontrolnya ini dua pengatur volume dan bass ya di sini potensiometernya juga kotor kayaknya karena ini rusak-rusak gitu nah itu bunyi ya kamera bunyi mungkin ini coba masih nyala ya ini cek inputnya ini saya sentuh nah ini nah itu speaker vokal speaker vokal yang ada di atas dua speaker vokal dan sekelis twitter ini kadang bunyi kadang nggak ya karena cek female cek female dan cek male nya rusak mungkin ya nanti saya akan langsung ganti dan menindaklanjuti yang ini juga potensinya juga kotor kayaknya perlu diganti ini cek inputnya ini L atau atau R ini misalnya biasanya di sini R ini L atau nggak kebal ya LR ini ground nah ini L masih bunyi semua ya berarti berarti rangkaian driver dan power amplifier masih normal ya cuma rusak merusak merusaknya itu pada bagian ini tune kontrol atau pengatur volume dan bass ya ton kontrol volume dan bass ini kersek-kersek gini nah ini saya mengambil ya saya pas sayaати saya nasik- långels membesarkan saya uang- highlights trenchonya itu ada bunyi itu noise ya klasen 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 krasen klasen 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 DEEEE 가 slash di potensio bass untuk ngatur bass juga sama ya ada bunyi keresek-keresek di bagian subwoofernya nah ini keresek-keresek bagian subwoofernya bunyi keresek-keresek itu volume juga nah ini denger ya di kamera terekam mungkin suaranya gak begitu jelas tapi ini jelas banget suaranya keresek-keresek noise ya potensiometernya volume dan bass ini dipastikan kotor ya bisa diganti yang baru biar lebih awet ya karena taruh cuma di semprot pakai kontak linter kadang bisa kembali lagi rusak ya kotor ini karena juga potensiometernya juga ugli-ugli ya nah ini potensiometernya juga ugak ugli-ugli-ugli kender ya nah itu dan rusaknya pada belakang ya jack belakang ini ini kan jack audio input ya ini untuk jack audio input untuk jack audio input dan ini audio output ya maksudnya ini audio input ini ini untuk input output ya untuk input audionya musiknya dari hp atau dari mp3 player dan audio output maksudnya ini output dari driver atau power amplifier yang ada di dalam menuju input speaker vokal atau speaker twitter yang ada di atas ya di dalamnya ini ada speaker subwoofer power supply dan driver amplifier nya oke lanjutnya saya bongkar saya terus saya ganti dulu ini jacknya ini female dan male nya soketnya sama ojek kontra sama kontra nya jack kontra dan kontra nya maksudnya jack mil ini jack 3,5 dan kontra akan saya ganti karena bermasalah ya dan saya akan ganti juga potensiometer bagian tone control depan tadi ya panel depan oke tetap stay tune di channel hans elektronik service bagi bos bosku yang belum subscribe silahkan klik subscribe nya ya bosku karena subscribe itu gratis ya klik subscribe nya jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang lain dari saya oke saya akan bongkar dulu nih lama kita bongkar dulu ini bagian subwoofernya ya saya buka dulu skrup-skrupnya semua dan tinggal ditarik kayak gini tutup belakangnya nah sudah terbuka kita lihat isi dalamnya ya jadi kayak gini penampakan penampakan di dalam ini mini subwoofer atau mini home theater speaker aktif ya jadi cuma ada satu travel ya betul ya satu travel travel step-down ini input 20 outputnya ternyata cuma 9 volt ini ya 20 AC outputnya ternyata cuma 9 volt ya 99.0 volt 9 volt 1 ampere bosku mengejutkan sekali ya travel segini kecilnya 9 volt dengan arus 1 ampere bisa menghidupkan power amplifier dengan bus dan subwoofer yang menghantam menghentak gitu ya menghentak gahar gitu jadi bisa mantep karena pokoknya ini ya dan driver amplifiernya tentunya dipakai driver pakai drivernya kelas D ini mungkin kelas D karena disitu cuma ada op-em IC ya op-em-nya pakai IC dan finalnya penguat final cukup memakai IC enggak ada transistor penguat sama sekali ya ya cuma kapasitor resistor elko dioda IC ya sama soketnya oke gitu ya oke langsung saja saya coba dulu ini modul atau rangkaian driver amplifier untuk mengganti soket audio output itu nanti potensinya belakangan saya saya mulai dari ini dulu soketnya ya memang ganti soket nanti mengganti potensiometer terus yang terakhir mengganti kabel beserta jack 3,5 ini ya oke saya ganti dulu ini bosku saya ganti dulu ya bosku nanti eh saya akan videokan lagi hasilnya jadi ini saya potong dulu videonya agar mempersingkat waktu ya agar videonya juga tidak kepanjangan nanti kalau videonya durasinya kepanjangan nanti malah membuat bosku bosan gitu ya karena karena video kepanjangan nanti banyak-banyak yang di skip gitu kisah-kisah ganti soketnya ya ya ntar saya nyalakan dulu lampu patternnya nah ini sudah saya ganti ya soket atau kontra kontra jack 3,5 mm ini sudah saya ganti ya 12 dan juga sudah saya solder ulang ya ini ya bisa dilihat nih rangkaiannya dari driver power amplifier dari subwoofer gabungan sebelah sini ada dua dua si ya dua si op-em sekaligus driver amplifier nya yang satu sini untuk bagian vokal dan triplenya dan sini untuk bass atau untuk subwoofer nya ya dari tanpa vokal sini subwoofer ini vokal tes triplenya oke dan ini sudah saya solder semua ya bisa dilihat eh semuanya dari sudah saya solder ulang atau di bateri ulang kayak gini sudah saya ganti dan saya akan lanjut untuk mengganti potensio meter potensio yang ada di panel depan tadi ya oke saya persingkat dulu videonya oke lanjut untuk panel bagian depannya panel bagian depan ini tapi depannya ini ya casing depan ini cara membukanya gampang sekali ya karena enggak ada skrup untuk bagian panel depan jadi ini caranya untuk cukup cukup dicongkel pakai obeng atau langsung ditarik kayak gini aja pelan-pelan arya ya kayak gini harinya pelan-pelan karena delimnya oke cukup begitu mudah ya cukup mudah untuk membuka casing depan 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 ini ya cukup ditarik dan nanti dilim lagi karena cuma lim ya enggak ada skrupnya cuma dilim Oke saya cabut dulu kabel datanya kabel pelangi ini kayak gini tampilannya penampakan dalamnya komentar kayak gini ya ada satu blok atau orang satu rangkaian tun kontrol ini tun kontrol sekaligus priem-piem untuk menguatkan dan filter suara bisa buka dulu nah ini ya bosku buka dulu oke oke sudah terbuka skrupnya ditarik ya nih knopnya ini kenapa tini setiap tarik nah gitu untuk mencobotnya kita cukup ditarik nah sudah terbuka tercopot kayak gini ya Hai penampakan rangkaian tun kontrolnya ada cuma ada dua potensio yang satu untuk volume yang satu untuk bass nah yang volume itu kakinya banyak sekali ya itu lihat potensio yang untuk volume kakinya sangat banyak karena ini stereo ya dan untuk bass cuma tiga hari mono yang bass mono ini stereo tapi ini agak berbeda modelnya enggak kayak gini oke langsung saja ini di mungkin diganti kalau diganti ada enggak enggak ya kayaknya kalau potensio yang stereo model kakinya sejajar semua itu kayaknya enggak ada ya susah caranya ada tapi susah saya coba untuk mengganti potensio dengan model yang biasa jahat kalian kali saya kalah kali dulu saya operai dulu ya nanti saya akan infokan lagi Bagaimana hasilnya untuk mempersingkat video agar bosku tidak bosan Oke bosku Oke bosku ini sudah saya akali tadi sudah saya akali menggunakan potensiometer yang kayak gini yang sangat standard biasa dan ini nanti saya akan ganti juga akan potensio stereo ya ini sudah saya rakit nanti tinggal saya pasangkan ya di bagian volume dan bahasnya udah saya pasang ya bukan volume belum nanti saya pasang saya coba dulu untuk musiknya ya ini sudah saya ganti juga di belakang yang rangkaiannya langsung ini nah itu rangkaiannya ya nanti tinggal saya rapikan lagi saya coba dulu untuk menghidupkan musik ini dan nyala lampu hijau ya bahaya nyalakan oke sudah nyala ya bosku tinggal nanti penyalakan atau menghubungkan kabel ke bagian supernya ya sebentar belum saya rapikan lagi ini belum saya pasang yang penting sudah bisa hidup ya bisa saya hidup dulu vokalnya dan supernya nanti bisa diakali lagi menghubungkan kabelnya ya tadi kabelnya di bagian super putus nanti saya akan pasang lagi oke oke mantap betul mantap betul bosku oke sudah cukup ya oke bosku oke bosku sudah jadi ya tadi jadi nanti tinggal merapikannya komentar sudah nyala dulu ya oke terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton waternuhun ya bosku terima kasih telah mengklik video ini bagi bos bosku yang belum subscribe silahkan klik subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari cara yang lainnya Oke bagi yang suka dengan video ini silahkan klik like-nya ya jangan jangan lupa di share kalau ingin bertanya masih bingung tentang elektronika bisa meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya bisa tulis komentar di bawah video oke bosku sekian dulu semoga bermanfaat salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton